Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Pontianak kembali merajia rumah makan dan kafe yang masih menggunakan gas LPG 3 kg. Di rumah makan di Jalan Putri Daranante, petugas menyita 3 tabung gas LPG 3 kg, serta memberikan teguran agar rumah makan tersebut beralih ke gas LPG non-subsidi. Satu PP Kota Pontianak kembali melakukan rajia ke sejumlah rumah makan dan kafe untuk melihat penggunaan gas LPG 3 kg untuk tempat usaha. Di salah satu rumah makan di Jalan Putri Daranante, Pol PP menyita 3 tabung gas LPG 3 kg. Pemilik rumah makan selanjutnya dinasihati petugas agar tidak menggunakan gas LPG subsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Menurut Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Saripah Adriana Parida, hingga akhir Januari 2019, petugas berhasil menyita setidaknya 130 lebih gas LPG 3 kg dari rumah makan dan kafe yang ada di Kota Pontianak. Dari Dinas Perindak sudah menyebarkan aturan itu. Cuman, pedagang ini pura-pura tidak tahu. Untuk itu, ya kita sebagai pemerintah kota, ya tim pemerintah kota ini tentu juga tidak bisa arogan. Jadi kita wujud pembinaan kita, kita ambil barangnya, kita minta mereka membuat pernyataan. Dan nanti mereka melukarkan dengan yang 5,5 gr itu melalui Pertamina. Jadi harganya pun ya harga agen. Saat ini petugas masih memberikan surat peringatan kepada pemilik rumah makan dan kafe yang terbukti menggunakan gas LPG 3 kg. Namun jika masih membandel, Satpol PP akan melakukan tindakan tegas dengan menerbikan surat TV Ring. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan.